Liga 1 BRI baru akan mulai lagi pada akhir Januari Kalau gue gak salah tanggal 30 Januari Nah untungnya di bulan Januari ini ada agenda tim nasional Dan lumayan banyak pertandingannya Dan yang paling dekat adalah pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia Melawan tim nasional Libya Dan itu akan diselenggarakan pada tanggal 2 Januari Dan ada pertandingan kedua juga di tanggal 5 Januari Nah pertandingannya sih gak dilakukan di Indonesia Tapi dilakukan di Turki Karena saat ini tim nasional Indonesia senior sedang melakukan training center Yang dilaksanakan di Turki Ya itu dalam rangka persiapan putaran final Piala Asia 2024 yang diselenggarakan di Qatar Nah itu kalau gak salah nanti mainnya tanggal 15 Tanggal 20 Januari dan juga tanggal 25 Januari Kita satu grup sama Irak, Vietnam dan juga Jepang Ya berat memang Nah makanya persiapannya dilakukan dari sekarang Dari sebelum kemarin libur natal Tim nasional udah pada ada di Turki semua Melakukan training center Dan di training center itu kalau yang gue baca dari Medsos Yang pertama diperbaiki adalah terkait dengan fisiknya dari para pemain tim nasional Indonesia Jadi di minggu-minggu awal itu adalah masalah fisik yang diperbaiki Jadi banyak latihan fisik Terus nutrisi dijaga Dan kemarin pun sempat ada polemik ya Terkait dengan salah satu dari pemain tim nasional Indonesia Yang makan mie instan Nah ini menjadi perhatian khusus dari Kosin Tayung juga Dan akhirnya Kosin Tayung juga menegur Karena memang sebagai atlet profesional Nutrisi itu sangat berpengaruh sekali Terutama untuk pembentukan otot Jangan sampai otot yang terbentuk tidak bagus Dan akhirnya malah banyak lemak Dan akhirnya malah membuat performa dari pemain tersebut tidak baik Nah waktu gue kemarin lisensi D pun Kan gue di base campnya Persija tuh Dan kita makannya pun Makannya memang menu dari sama yang sama dengan para pemain Persija Dan memang sangat diatur sekali Nggak ada gorengan Terus kalau gue rasain itu memang agak hambar sih Jadi kayak nggak pakai garam lah ininya makanannya Jadi memang sangat dijaga sekali nutrisi Karena memang gue dapat materi juga disitu bahwa nutrisi itu sangat penting Terutama buat pemain profesional Jadi buat kalian yang mau jadi pemain profesional Harus siap-siap aja Ya makanannya sedikit inilah Agak kurang enak ya Tapi itu penting soalnya Itu sangat penting sekali sebagai pemain profesional Nah Di pertandingan ini antara Indonesia melawan Libya Yang akan diselenggarakan 2 Januari nanti Ya gue berharap terjadi perubahan yang cukup signifikan ya Dibandingkan dengan performa tim nasional Indonesia senior Yang kemarin terakhir Sangat mengecewakan Kalau menurut gue Dua kali kita Eh satu kali kita kalah melawan Iraq Dan kemarin ditahan imbang di kandangnya Filipin Dan itu sangat mengecewakan Padahal di atas kita seharusnya kita bisa menang melawan Filipin Ya banyak alasan itu menurut gue Bukan menjadi alasan sebenarnya Gapangan jelek Pertandingan UE Tapi sebenarnya Itu harusnya sudah dipersiapkan Dan itu harusnya ya Kalau menurut gue ya memang Well prepared Tapi memang sepertinya persiapan tim nasional Indonesia Kemarin juga kurang well prepared Dan akhirnya memang akhirnya Tidak mendapatkan performa yang terbaiknya mereka Ya memang Sebuah tim itu gak bisa bagus terus sih Kalau menurut gue ya Ada kalahnya memang harus turun Dan mungkin ini adalah Sentilan gitu Supaya kita memberikan performa yang lebih baik lagi Nanti ketika Final Piala Asia Dan targetnya lumayan berat Karena kita targetnya adalah Indonesia bisa lolos dari grup Nama Jepang Irak Dan juga Vietnam Sangat Gue tunggu sekali performa tim nasional Indonesia Setelah melakukan TC di Turki seperti apa Dan Ya tentunya udah kangen juga sih Sebenarnya gue berharap sih main di Indonesia Supaya bisa nonton di stadion Soalnya gue Gak mungkin kayaknya ke Qatar Agak lumayan tinggi budgetnya Ya tapi Siapa tau ada yang mau jadi sponsor Gak apa-apa Oke Kita lihat nanti seperti apa Permainan dari tim nasional Indonesia Mudah-mudahan Meningkat terus Karena memang Seharusnya secara track record sih Lagi bagus sih sebenarnya Dan gue merasa Sintayong pun Memberikan touch yang bagus Buat tim nasional Indonesia Nah apalagi kemarin juga ada tambahan Naturalisasi ya Di luar dari ada polemik sekarang Yang lagi berkembang Di para penjata sepak bola Antara naturalisasi dan juga local pride Di luar dari itu semua Intinya sekarang tim nasional Indonesia Lagi berbenah di jamannya Pak Erick Tohir Dan kita harus dukung itu Kalau menurut gue Karena memang Perubahannya cukup Sangat signifikan gitu Kita menjadi Tuan rumah piala dunia U17 Yang kemarin gue tonton juga Wah luar biasa Sangat membawa Nama sepak bola Indonesia Kemata dunia Kalau menurut gue Dan mungkin mereka Pada kaget semua kali Mungkin melihat Fanatisme dari sepak bola Indonesia Bayangkan Kelompok umur U17 Yang nonton Penuh Rame Walaupun gak penuh-penuh banget sih Mungkin ada di calok Karena gue kemarin nonton Masih banyak kursi yang Ya lumayan lah Kursi yang kosong Entah kenapa Padahal kalau di ini Sudah sold out sebenarnya Kalau di website-nya waktu itu Tapi gak tau lah Di luar dari itu Intinya Penyelenggaraan kemarin Piala dunia U17 Sangat menarik sekali Dan infonya Di 2024 Juga akan ada Event-event Tapi Gue lupa Belum tau Event-event apa Kalau gak salah Ada dari wanita Dan juga ada dari pria Nanti kalau misalnya sempet Gue coba nonton juga Nah intinya Balik lagi ke tim nasional senior kita Sekarang nama tim nasional Indonesia Lagi bagus Sebenarnya di mata sepak bola dunia Dan saatnya lah Ini kita membuktikan Bahwa memang Tim nasional Indonesia Bukan levelnya Asia Tenggara lagi Tapi level Asia Nanti kita lihat Seperti apa pertandingan Melawan Libya Pada tanggal 2 Januari Oke Terima kasih udah nonton video ini Bersama gue Alvin Seseorang yang punya komitmen Untuk sepak bola Indonesia Maju sepak bola Indonesia Indonesia juara Selamat menikmati Terima kasih.